Halo, ketemu lagi di vlog dari Amerika. Kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari beberapa kalian yang terutama ada di friendlist Facebook aku ya. Ada yang nanya tentang enak nggak sih tinggal di Amerika? Culture shock apa aja yang dialami di Amerika? Terus hal-hal apa aja yang sehari-hari orang Amerika lakukan tapi di Indonesia nggak biasa dilakukan. Nah, mumpung aku belum lama tinggal di Amerika masih kurang dari 2 tahun jadi aku mau menjawab pertanyaan ini mumpung masih cukup fresh ya diingatan kayak dulu waktu aku pertama kali masuk Amerika itu hal yang aku notice kayak wah, yang kayak begini nih nggak ada nih di Indonesia. Nah, yang seperti itu mumpung belum lupa aku ceritain sekarang ya. Oke, jadi dulu aku masuk Amerika lewat International Airport di Chicago aku naik Japan Airlines terus mendara di Chicago terus aku harus pindah lagi pesawat domestik Amerika dari Chicago menuju ke Charlotte di North Carolina. Nah, perbedaannya itu udah terasa banget begitu aku turun dari si Japan Airlines itu. Kalau Japan Airlines itu kurang lebihnya situasinya ya mirip-mirip lah dengan pesawat atau maskapai Asia atau Indonesia ya jadi yang awak kabinnya itu yang masih muda-muda yang cakep-cakep terus kurus-kurus terus ya pokoknya yang masih kincelong-kincelong gitu lah ya. Nah, begitu aku habis dari Japan Airlines itu aku turun di Chicago kan kemudian aku transfer ke domestic flight kalau nggak salah waktu itu American Airlines kalau nggak salah ya terus aku transfer ke sana itu mulai dari staff ground-nya sampai staff cabin-nya dari si pramugari atau pramugaranya dan staff cabin-nya mereka itu si American Airlines itu itu terbilang sudah berumur semuanya yang perempuan itu juga sudah ibu-ibu gitu ya tapi jangan salah di Amerika ini meskipun sudah ibu-ibu bapak-bapak mereka tuh tetap gesit dan semangat banget gitu loh nggak ngerti deh mereka tuh kayak jadi malu aku mereka kalau jalan tuh cepet-cepet kalau ngapa-ngapain tuh kayak gesit-gesit gitu loh tetap kayak gitu jadi udah berasa banget bedanya ya dengan si Japan Airlines itu gitu kan nah termasuk si pramugarinya ini juga ibu-ibu si pramugari ini ya apa namanya kasih instruksi itu loh karena pesawatnya kecil kan nggak ada yang pakai TV gitu jadi kan dia kasih arahan ya untuk instruksi yang mau take off itu loh itu juga ibu-ibu terus aku wah ternyata ini hal yang nggak mungkin terjadi nih di Indonesia ya mungkin di Asia juga ya bahwa orang-orang yang penampilannya udah nggak muda lagi udah nggak nggak kinclong, nggak langsing, nggak ramping lagi mereka tetap bekerja loh di sektor yang apa namanya ya yang jadi ujung tombak nih ya yang bukan di belakang layar gitu loh kan pramugari, pramugara terus apa staff groundnya itu kan ngadepin semua customer ya itu kok bisa ya kayak gitu aku gitu kan cuman aku langsung wah ini bagus sekali ini yang menyebabkan orang-orang tua itu tetap merasa berharga tetap merasa berguna tetap aktif tetap sehat tetap semangat gitu kan nah later on kemudian setelah aku sendiri bekerja di Amerika aku tahu bahwa memang lawangan pekerjaan itu tidak pernah ada yang mencantumkan batasan usia tidak pernah juga mencantumkan harus kita ngirim foto jadi yang namanya resume atau CV disini ini ya cuma data diri kita ya cuma nama email, telepon apa namanya bahkan tanggal lahir pun nggak loh kayaknya nggak umum disini umur segala itu jadi cuman nama, alamat email alamat rumah malah alamat rumah terkadang kalau apa untuk alasan confidential itu juga nggak dikasih disitu secara lengkap cuma ditulis misalnya kota apa state apa gitu doang terus nomor telepon terus habis itu ya perkenalan tentang diri kita sedikit gitu terus pastinya ya pengalaman kerja ya pengalaman kerja pendidikan kayak gitu pokoknya sesuatu yang benar-benar related dengan pekerjaan atau mencari kerja yang namanya penampilan dan umur itu sama sekali nggak pernah ada disini ya sepanjangnya aku tahu terus yang kemudian juga aku alami setelah tinggal di Amerika kan aku pasti jalan-jalan ke sana kemari gitu kan nah itu kalau aku pernah ke mall itu beli apa ya waktu itu lupa aku beli apa sih perlengkapan kamar atau gimana maklum pengantin baru waktu itu nah itu belilah itu segala macam itu oh ya sama suamiku tuh beli ini apa takse do jadi just resmi setelan gitu loh karena waktu itu kita mau mudik ke rumah orang tua suamiku dan mereka itu mau ceritanya mau bikin resepsi keluarga gitu loh buat kami buat kami berdua gitu jadi suamiku mau pakai itu nah itu yang melayani ya itu padahal mall yang jual barang cukup branded loh kalau di Indonesia itu pasti nanti pelayannya ya apa namanya si SPG nya kan pasti yang muda-muda penampilan itu juga yang gimana gitu kan ini enggak yang ngelayanin suamiku tuh bapak-bapak seperti bapak matuh aku tapi beliau tuh keren gitu maksudnya ditanya ini bisa menjelaskan dia bilang oh kamu jangan pakai yang bahan ini karena begini oh ukuran kamu tuh cocoknya ini jadi dia itu menguasai bidangnya jadi pasti dia kerja disitu tuh udah lama dan artinya orang kerja itu sampai tua pun tetap dipekerjakan tetap bermanfaat tetap merasa berguna gitu dia kan tetap dapat duit dan dia itu juga bekerjanya itu kan dengan ini ya dengan hati dengan senang gitu kan karena dia ngerti produknya dengan baik ketika kami nanya itu juga pas kita beli apa namanya perlengkapan kamar gitu kan kayak spray-spray kayak gitu itu yang ngelayan disitu itu juga oma-oma malah dia kan seneng banget kan cerita sama aku cerita-cerita gitu oh ya orang Amerika itu rata-rata lumayan ramah ya seneng lah mereka tuh cicat gitu ya nah terus dia malah cerita oh kalau aku tuh suamiku tuh ngorok jadi pakainya bantal yang kayak begini waktu aku nyari bantal ya kayak gitu lah aku nyari bantal yang khusus untuk side sleeper ya karena aku kalau tidur tuh gak bisa tidur yang terlendang itu aku gak bisa tidur yang miring ya jadi aku cari bantal yang memang buat side sleeper kan ada tuh nah itu malah dia cerita-cerita kayak gitu ya kocak deh lucu dan kita bawaannya kan ya lumayan besar ya spray gitu kan kalau spray di negara 4 musim kan gak bisa cuman selembar doang kayak di Indonesia itu mirip standar hotel karena juga biar anget kan biar sesuai musim gitu itu kan berat tapi dia juga wah semangat banget nyariin ini salut aku nah itu di mall terus kan aku juga pergi ke kayak ke bank gitu karena aku sama suamiku terus kita ada yang minta advice dari bankernya kita tentang pengelolaan keuangan kita gitu bankernya kita itu itu juga oma-oma ini kayak oma-oma udah yang keliatan sepuh gitu loh tapi ya itu dia tetep keliatan gesit bersemangat aduh pokoknya masih ini banget lah malu aku jadi aku kalau kayak yang apa loyo kayak yang atas semangat itu jadi malu kalau disini karena orang-orang tua itu masih semangat banget nah itu juga aku lihat teller terus ya pokoknya pekerjanya di bank itu udah cukup berumur paling ada yang muda itu satu dua orang gitu jadi bisa di ambil kesimpulan bahwa memang lapangan pekerjaan itu tersedia bagi siapa saja yang masih niat kerja gitu nah kemudian kan aku di Amerika akhirnya kerja juga kan dan di tempat kerjaku itu memang sama persis seperti pengamatanku di tempat kerjaku itu terdiri dari macam-macam orang aku termasuk yang golongan manjalita ya pastinya belum yang kayak tua-tua gitu yang udah senior teman-teman keusia senior itu banyak banyak dan mereka tuh tetap kerja di gudang lah di jadi customer service lah pokoknya gak ngeliat tua atau mudah kalau memang dia ada tugas di ngadepin customer ya ngadepin gak harus orang tua yang udah gak berpenambilan kinclong itu ada di balik layar itu gak kayak gitu kalau di Amerika ini ya terus ada juga temanku yang disable untuk yang disable itu dia pastinya dikasih pekerjaan yang berbeda dengan kita-kita yang lain ya kalau aku kan kesana-kemari kesana-kemari lah kalau dia disablenya ada yang sudah sepuh dan harus pakai itu loh kayak kursi roda bukan kursi roda jadi dia jalan tapi pakai ini loh pegangan kursi beroda itu loh apa namanya ya walker itu loh nah dia ada tugas tersendiri terus ada juga temanku masih muda tapi dia mohon maaf jalannya agak timpang gitu kan dia juga pasti ya gak nyaman buat dia ya kalau yang dilakukan sama dengan aku atau teman lain yang tidak ada disabilitas seperti itu nah dia itu ditempatkan di bagian apa gitu pokoknya ada untuk semua orang bahkan yang tidak bisa berbahasa Inggris ada juga mereka itu kerja di bagian cleaning yang gak perlu tapi intinya ada untuk semua orang yang memang niat bekerja gitu kalau di tempatku hanya untuk mereka yang punya legalitas bekerja ya kalau aku kan pemegang green card jadi aku memang punya hak penuh ya untuk itu tetapi kalau pun tidak at least dia harus punya work authorization atau izin kerja gitu terus itu yang aku notice banget ya yang aku takjub wih gitu dan aku suka banget dengan seperti itu terus lagi yang aku notice hal lain adalah disini orang itu mohon maaf ya lebih tidak gengsian karena memang kultur mereka itu kultur bekerja nah di tempatku misalnya ya yang namanya manager kamu bayangkan ya kalau di Indonesia namanya manager itu gimana kayak duduk di belakang meja ya kan kasih perintah kamu begini kamu begini ya dia enak aja nih duduk-duduk manis gitu gak begitu kalau di Amerika di tempatku yang namanya manager itu harus mau selain bisa mengelola ya dia harus mampu juga membagi pekerjaan antara di kantor dan di lapangan menghandle semua yang ada di lapangan dan tiap saat kami kan yang bekerja itu kan komunikasikan lewat apa namanya kayak radio gitu kan kalau misalnya ada kesulitan ya si A kan manager ini ada masalah begini-begini tolong dibantu itu dia pasti datang terus kalau ada yang bilang manager aku gak bisa ngerjain tugas dari kamu karena aku masih harus ngerjain ini kamu mau yang mana dulu yang aku kerjain nah kalau orang disini itu terbuka aja ngomongnya dan gak ada yang namanya kita kayak harus mari pak mari bu kepada orang yang lebih tinggi jabatannya gak ada kayak gitu justru semakin mereka menjadi manager semakin mereka menerima banyak apa ya masalah yang harus mereka pecahkan dan disini itu aku kerja di bagian retail retail untuk brand yang cukup middle high gitu itu manager itu juga mengerjakan di gudang angkut-angkut unloading barang nempatin barang display segala macam itu manager juga mengerjakan jadi jauh banget dengan bayangan manager kita yang di Indonesia yang kebanyakan mungkin duduk manis ya kayak gitu itu beda banget terus lagi yang juga aku notice langsung aku notice itu kan aku ya pasti udah disini jalan-jalan kan ya keluar masuk gedung kayak bank restoran apotek apalah itu nah aku notice bahwa kalau ada orang jalan di depan aku kami sama-sama mau masuk ke pintu suatu bangunan dia kan di depan dia pasti buka pintu duluan itu dia pasti nunggu aku masuk ditahan itu pintu oh ternyata seperti itu jadi ternyata disini ini etikanya adalah kalau kita mau keluar atau masuk satu bangunan yang ada pintunya lalu di belakang kita ada orang orangnya siapapun kita gak perlu kenal random aja itu etikanya adalah kita menahan pintu itu sampai mereka lewat dan kalau kita menjadi pihak yang dibukain dan ditahanin pintu itu ya kita akan bilang oh thank you very much kayak gitu nah itu yang aku notice juga kalau di Indonesia yang kayak begitu hanya dilakukan biasanya oleh security bank atau apa bellboynya yang di hotel atau kalau gak ya paling banter ya cuman kita ke orang yang kita kenal atau ya keluarga atau kerabat kita doang tapi gak random people gitu kalau disini betul-betul random semuanya tuh gitu etikanya gak usah memandang itu siapa gitu nah itu terus lagi yang aku langsung notice juga adalah ini karena aku karena aku dulu waktu datang disini ya masih suasana covid masih cukup tinggi ya nah itu kan sering ada kayak ambulans atau ada juga pemadam kebakaran wira-wiri gitu kan kalau disini kan pemadam kebakaran itu juga sebagai petugas darurat ya kalau ada kontak-kontak darurat gitu kan dia juga terkadang yang ikut menyelesaikan gitu nah setiap ada itu mobil lewat kalau itu mobil dari belakang kita nih dan kita lagi ada di jalur sini mobilnya di belakang sana di jalur yang sama yang kita kalau memungkinkan di sebelah kita di Amerika kan nyetirnya ke arah kanan ya sebelah kanan kan jadi kalau di sebelah kanan kita itu jalurnya kosong searah ya searah dan kosong dan kita mungkin untuk minggir ke arah kanan kasih jalan yang di belakang itu ambulans atau si pemadam kebakaran lewat maka itu yang dilakukan minggir ke arah kanan kasih mereka full akses kalau mereka datang dari arah yang berlawanan berlawanan gitu minimal memelankan kendaraan sepelan mungkin ya sepelan mungkin kalau apa namanya memungkinkan berhenti ya berhenti menunggu mereka lewat baru berjalan lagi gitu terus terus juga yang aku langsung notice karena aku suka ikut suamiku kerja ya dulu sewaktu aku belum kerja nah itu setiap lewat pertigaan atau perempatan walaupun cuma di jalan kampung ya kok kampung sih pokoknya di jalan rumah gitu yang gak ada juga orang Amerika kan jarang yang jalan mereka pada naik mobil kan tapi setiap lewat perempatan baik itu perempatan yang ada penyeberangannya ataupun yang sepi kayak perumahan aja itu mereka berhenti jadi gak langsung yang lurus atau belok kanan atau kiri itu enggak walaupun gak ada gak ada apapun disitu kasih sign misalkan sama belok kanan atau kiri tapi berhenti dulu kurang lebih ya 20an detik lah berhenti dulu habis itu baru deh narusin ke kiri ke kanan atau lurus gitu jadi gak yang selonong boy terus juga yang aku notice itu banyak ya ternyata yang beda terus yang aku notice itu ada juga yang kocak nih pertama banget aku dijemput suamiku waktu aku datang nih dari Amerika kan dari Chicago tadi aku bilang ya aku naik pesawat domestik ya ke Charlotte di North Carolina nah aku dijemput disitu North Carolina nah itu kan masuk Southern ya daerah selatan dan di Southern ini makanannya cukup enak gitu makanan khasnya nah salah satunya adalah namanya biscuit and gravy biscuit ya tulisannya and gravy kayak saus putih gitu loh nah dalam perjalanan dari Charlotte mau ke rumah kita kita mampir dulu ke restoran khas Southern kalian sih suamiku mau ngajak aku ngerasain gitu makanan Southern itu kayak gimana terus pesenlah aku itu yang dia rekomendasiin kan si biscuit sama gravy aku sebenarnya agak bingung juga waktu itu loh biskuit lah pikiranku biskuit itu apa coba kongguan kan nisin kan kayak gitu ya gak sih tapi ternyata setelah datang yang namanya biscuit di Amerika itu itu roti bulet bulet kayak apa ya kayak bakpia tapi agak besaran dikit ya kayak bakpia gitu tapi dia empuk dia soft terus dia anget dia anget empuk kayak gitu roti putih bulet ada susun dua gitu loh nah itu itu makannya pake di itu dikasih saus gravy itu jadi rasanya gurih empuk enak deh aku suka gimana aku langsung loh biskuit kok kayak begini itu jadi disini kalau kalian ke Amerika kalau ada yang nyebut biskuit itu gak kongguan ya bukan kongguan terus apalagi ya yang juga aku notice itu adalah ini deh apa namanya aku kan pernah nih sakit terus pergi ke dokter nah kalau orang Amerika itu kan semuanya sistemnya asuransi jadi aku punya asuransi pastinya ya terus setelah di dokter itu di asuransiku di apa dicatat segala macam diperiksa ya kan terus dikasih resep nah aku pikir yang namanya resep kalau di Indonesia kan dokter nulis resep dikasih ke pasien kan terus pasiennya nanti bawa ke apotik gitu untuk nebus di apotik manalah terserahan gitu jadi kita di Indonesia kan tahu kalau tulisan dokter itu apa sih ambur adul gitu ya sampai buat lucon-lucon lucon-lucon gitu tapi kalau di Amerika rupanya gak gitu kalau di Amerika ini dokternya nanti pas mau ngasih resep dia akan nanya kamu apotiknya mana lah aku kan heran ya waktu itu gitu tapi yang untung karena suamiku US citizen ya semuanya yang yang jawab dia ya dia bilang oh apotiknya disini terus dokternya bilang oh ya itu ada di daftar rekanan kami oke terus dia kalau gak si dokter ya si ini ya asistennya gitu dia nulis sesuatu di komputernya gitu terus yaudah kita pulang kalau asuransi kita itu meng-cover biaya itu kita langsung pulang aja tapi kalau asuransinya itu ada yang tidak ter-cover penuh ya sebelum pulang nanti si kasir akan minta bayaran berapa itu yang tidak di-cover itu gitu nah si obat ini ternyata caranya adalah tadi kan suamiku nyebut apotiknya mana waktu ditanya gitu kan oh apotik A apotik A misalkan yang deket rumah kami nanti tinggal datang aja ke situ ke apotik A gak bawa apa-apa cuma nanti aku nyebut mau ambil obat atas nama ini ini ID card aku ID cardnya bukan KTP Indonesia ya aku kan punya ID card disini juga di Amerika ya ini ID card aku terus dia lihat oh ya oke tunggu dulu nanti saya panggil kalau udah siap udah gitu kita gak usah bawa apapun rupanya sistemnya kesehatan itu si resep itu sudah masuk ke sistem dari vaskesnya itu dari dokternya itu langsung ke apotik yang kita sebutkan jadi udah tinggal kita ambil doang gak akan ada pemalsuan resep gak akan ada apa sih ya ya pokoknya penyimpangan dan penyalahgunaan itu gak gak bisa gitu nah itu yang aku juga loh terus wah beda banget ya gitu terus apalagi ya banyak sih nah ini aja aku udah mulai agak lupa karena ya udah cukup terbiasa ya jadi udah gak gak terlalu kayak gitu lagi gak terlalu terpanel lagi oh iya terus kalau antri disini orang itu antri terkenal tertip dan mereka itu semuanya berjarak bukan karena covid ya tapi karena disini itu memang tidak boleh nyentuh orang tanpa izin mereka gak boleh sampai senggulan badan atau nyentuh gitu tanpa izin mereka kecuali mereka kenal kamu itu hal yang bisa dianggap ilegal ya kamu trespassing kamu melanggar apa wilayah si orang itu karena badan ini adalah wilayahnya mereka kecuali mereka kasih izin nah itu gak boleh orang bisa marah jadi antrinya yaudah dan gak akan ada juga kok yang nyerobot karena semuanya tertib gitu nah ini bueda banget aku dulu pernah malu banget waktu suamiku ke Indonesia ya mau pulang ke Amerika kan aku antar ke bandara waktu itu aku belum pindah nih ke Amerika ya aku antar ke bandara kan di Jakarta nah dia bilang aku mau pikis dulu nah masa gue anterin kan ada tulisan toilet gitu nah udah dia ke toilet itu kok lama terus ketika dia balik aku tanya loh kok lama dia bilang aku pindah dari toilet yang deket ke toilet lain yang ada di ujung loh kenapa nah disitu aku gak dapet-dapet giliran rupanya dia nunggu antre ala orang Amerika ya yang terkepi itu yang masuk setelah dia tuh cuat aja dia ngelanggar dia langsung masuk ke pintu yang manapun yang terbuka jadi dia gak bisa-bisa dapet toilet gitu aduh malu banget aku kalau bisa ya ini yang seperti ini kita pelajari terus kita terapkan di Indonesia karena ini kan hal yang baik ya gak ada salahnya untuk ditiru gitu terus apalagi ya tunggu ya aku lihat catatanku terus disini itu apa-apa pakai appointment ke dokter ke salon ke spa ke kantor apa namanya itu bikin sim pokoknya ke tempat-tempat kayak gitu sesederhana tukang potong rambut lah barber semuanya harus dengan appointment terlebih dahulu dan appointment itu terkadang gak bisa cepat masih mungkin minggu depan masih dua minggu lagi apalagi kalau dokter ini ya aku ada appointment dengan dokter gigi untuk bersihin scalingnya bersihin karang gigi itu aku appointmentnya bulan apa ini Juni Juni tau gak aku dapet giliran kapan November November awal begitu penuhnya dia gitu nah kenapa gak pindah ke dokter lain nah kalau disini ya sama aja dokter lain itu disini itu kalau mereka tidak membuka untuk pasien baru ya akan sulit gitu karena mereka udah ada appointment yang memang padet makanya kenapa disini waktu sangat dihargai karena ya ya memang berharga ya waktu gak ada disini yang jam karet gitu gak ada nah nah terkait dengan itu juga ya disini pekerjaan itu kebanyakan dibayar per jam jadi memang betul-betul waktu itu sangat berharga nanti ngitungnya per jam gimana kalau di tempat kerjaku ada yang mesin absen clock in itu masuk ya nanti kalau sudah selesai jam kerjanya clock out gitu dan tidak pernah ada orang temanku yang telat lebih dari 5 menit aku pernah telat rekor telatku itu 4 menit itu udah aku malu banget karena gak ada yang telat malu minta ampun ada oh ya pernah satu kali ada temanku telat 10 menit eh tau gak dia ngomong gini sama manager aku telat lama nih lama itu 10 menit aku telat lama nih besok aku masuk lebih pagi ada gak kamu perlu bantuanku gak besok pagi kalau iya aku masuk lebih pagi gak masalah untuk mengganti telatku hari ini kayak gitu malu gak yang jam karat itu malu dong nah itu hal yang juga baik dan sangat bisa ditiru ya terus juga apa namanya pokoknya disini modelnya gak ada yang kucul-kucul gitu loh ah kesalahan ah mau potong rambut kucul-kucul gak bisa gak akan diterima karena dia udah menyusun jadwalnya tuh sedemikian rupa makanya disini orang PHP nggak dateng waktu perjanjian dan segala macam itu sangat tidak sopan ya karena sudah ditata sedemikian rupa disini memang orang-orangnya tuh serba tertata gitu ini juga hal yang sangat patut ditiru ya karena kalau apa sudah biasa tertata gitu pasti juga lebih efisien dalam segala hal ya dan pasti juga lebih maju gitu kan nah terus yang juga aku notis disini itu betapa gampangnya retur barang ya jadi misalnya nih aku beli barang baik online di Amazon kek atau di toko-toko online di Amerika atau di tokonya yang offline ya baik itu baju elektronik apalah-apalah gitu ya beli nih katakan baju katakan online ya setelah dipakai oh kok gak pas gak bagus segala macam tinggal di retur aja di retur itu bisa dibalikin lewat mail biasanya kalau kamu pesennya online si toko itu udah ngasih ini apa formulir pengembalian tinggal di ikuti instruksinya lalu di drop ke USPS USPS itu US Postal Service atau apapun yang bekerja sama dengan si toko itu udah nanti refund kamu akan masuk ke kartu tempat kamu membayar itu sesederhana itu gak ada yang eh ya layalan kalau di Indonesia kamu tau kan kalau kita beli di mana Shopee Tokopedia itu kan sama seller kan sering ya kalau kita mau retur itu pasti ngeyel dulu padahal mungkin kesalahannya dari sellernya salah kirim ukuran salah kirim warna kayak gitu kan nah ini yang di Amerika ini gak salah semuanya sesuai yang kita pesen cuman pas dipakai eh kok gak pas ya gak cakep ya balikin udah sesederhana itu gitu kalau beli di toko juga biasanya beli di toko itu pengembaliannya oh ya kalau online juga pengembaliannya biasanya 30 hari kalau beli di toko juga 30 hari nanti tinggal dibawa aja ke tokonya itu ke kasirnya pakai resip udah nanti balik gitu paling ditanya kenapa dibalikin eh aku berubah pikiran aja udah coba aja begitu udah selesai gitu gampang sekali tidak perlu ada drama apapun ya gitu terus itu yang aku takjub juga ya jadi dulu aku masih bingung nih dengan ukuran baju Amerika itu kan beda ya oh ya segala-gala di Amerika ini beda dengan sistem pengukuran di kita ya mereka pakainya inches feet bukan meter bukan centimeter mereka pakainya pounds ounce bukan kilogram bukan gram bukan mililiter mereka pakainya galon bukan liter mereka pakainya fahrenheit bukan celsius terus ukuran baju pun mereka beda dengan kita ya ukuran sepatu itu juga bukan 37 38 itu enggak ukurannya kan 5 6 7 dan seterusnya gitu terus ukuran baju juga beda ya enggak selalu sml gitu enggak beda mereka ada angka-angkanya ya yang ukuran 10 12 sekian-sekian dan aku belum hafal itu dulu jadi aku kalau beli online aku sering pakai apa ya feeling aja gitu nanti sampai di rumah dicoba oh kok gedean oh kok kecilan tinggal di retur udah sepanjang masih ada tagnya tinggal di retur aja nanti balik duitnya ke kartu kredit aku gitu nah ngomongin kartu kredit di Amerika ini tidak bisa tidak punya kartu kredit karena ini penting banget kartu kredit itu nanti disini ada sistem kredit skor ya kredit skor ini adalah catatan dari si pemegang kartu kredit ini dalam memanfaatkan kartunya dan dalam membayarnya seberapa bagus itu akan mempengaruhi skor dia skor ini sangat berguna dan akan digunakan kalau orang mau menyewa apartemen atau rumah membeli apartemen atau rumah terus cari loan di bank misalkan untuk keperluan bisnis atau renovasi terus pokoknya untuk hal-hal yang menyangkut kepercayaan itu orang akan ngecek kredit skor semakin bagus kredit skornya semakin ini orang bisa dipercaya karena hutang-hutang pun dia lunasi gitu makanya penting banget untuk punya kartu kredit di Amerika dan untuk menggunakan serta mengelolahnya dengan baik karena itu besar banget manfaatnya gitu terus lagi apalagi ya yang beda banget oh tip kalau disini etika kita makan di restoran mau restoran kecil restoran besar restoran fine dining itu etikanya itu tip tip itu besarnya disini gak bisa ngasal besarnya disini sesuai dengan norma kesopanan ala Amerika itu adalah kalau suamiku bilang rata-rata 15% tapi biasanya kalau di peak season atau peak hour ya kayak sabtu, minggu dan waktu dinner itu biasanya lebih tinggi 20% terutama kalau puas dengan pelayanan si server restoran itu karena ya mereka sibuk ke sana kemarin dan masih pay attention to us gitu jadi disini ngasih tip itu adalah wajib dan etika dan kemudian aku juga tahu ya karena aku pernah dulu mau kerja jadi server itu ternyata mereka hidupnya ada memang gaji pokoknya kecil ya tetapi kalau ditambahkan dengan tip itu per hournya karena aku bilang ya tadi disini orang kerja dibayar rata-rata per hour per jam itu bisa dapatnya bisa cukup lumayan loh bahkan lebih tinggi daripada per hournya pegawai bank level staff gitu jadi orang yang gak ninggalin tip itu adalah orang yang bisa dibilang orang berengsek disini ya karena itu sudah sopan santun dan semua orang tahu kalau server waiters itu hidupnya dari tip gitu terus apalagi ya tunggu ya aku lupa dibilang masih fresh aja lupa ya apalagi yang udah lama tinggal oh ya ini deh disini kan rumah orang Amerika tuh rata-rata gak ada pagar terbuka aja kayak rumahku juga begitu kan itu disini orang itu sangat gak biasa mendadak masuk ke area rumah orang lain kecuali sudah dapat izin atau misalkan lihat orangnya di jalan eh halo apa kabar oh ya sini sini nah kecuali si yang punya rumah ya kasih izin kan invite gitu barulah dateng atau ya tukang antar paket tukang antar surat baru mereka masuk ke area rumah itu tapi selain itu enggak dan itu namanya trespassing namanya pelanggaran kalau masuk ke wilayah rumah orang halaman sekalipun tanpa izin nanti bisa dilaporkan pada polisi gitu oke deh kayaknya itu dulu ya nanti disambung part 2 kalau ada lagi yang mau ketambahkan kalau kalian punya pertanyaan lain silahkan tulis di komen ya jangan lupa subscribe share like dan komen nanti silahkan nulis di komen kalian mau ada topik apa lagi di vlog berikutnya atau kalau kalian punya pertanyaan tentang Amerika silahkan ya mungkin di vlog berikutnya aku mau cerita tentang gimana mengurus visa tunangan atau suami atau istri Amerika sampai mendapatkan green card karena aku dan suamiku dulu mengurusnya sendiri dan asal tahu kalau itu mengurusnya pakai attorney atau pakai lawyer itu bisa sampai 6.000 US lah pisarannya alias 90 juta jadi saya ngerit banyak sekali saudara-saudara karena saya suka belajar saya suka baca saya suka meriset dan saya lakukan sendiri oke sampai jumpa lagi di vlog Amerika berikutnya thank you for watching bye bye selamat menikmati selamat menikmati